Lentera-lentera cantik dengan dominasi warna kemasan berjajar di pinggir jalan kota Kairos. Warga Mesir menyebutnya Vanus. Ada yang berukuran kecil, sedang hingga besar. Semuanya dibuat khas dengan motif bernuansa timur tengah. Pemandangan ini akan mudah ditemukan selama bulan Ramadan. Vanus menjadi salah satu simbol kuat Ramadan di Mesir. Tradisi memasang Vanus bermula pada hari kelima Ramadan tahun 358 Hijriah. Tradisi ini dibawa hingga kini. Warga Muslim Mesir wajib memasang Vanus di rumah mereka, khususnya di bulan Ramadan. Berbeda dari tahun sebelumnya, varian Vanus kini terbatas. Karena tahun ini, pemerintah membatasi masuknya lentera impor Cina yang juga disukai warga. Namun sayangnya, harga lentera buatan Cina kini melambung tinggi. Salah satu pembuat dan penjual lentera ialah Raswan Abdel Hafez. Mayoritas lentera dibuatan pemesin melainkan keterampilan tangannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Awalnya Vanus terbuat dari tembaga dan kuningan, namun kini terbuat dari kaleng daur ulang hingga plastik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.